Saya menangkap kesan bahwa mungkin ya, ini saya bisa salah, bahwa permainannya adalah sepak bola, tapi mungkin pemainnya adalah ada pemain bulu tangkis, ada pemain voli, ada perenang. Mungkin, tapi itu kan pendapat saya, mungkin juga pemirsa bisa mendapati hal yang lain kan ya. Ya betul, yang pasti saya sih berharapnya dari apa yang disampaikan tadi seharusnya substansinya itu lebih tergali. Apa yang kemudian menjadi visi misi dari masing-masing paslon, karena lagi-lagi tema ekonomi ini kan berdampak terhadap hajat hidup. Banyak sekali orang, sangat penting sekali, jadi harapannya apakah tercapai atau tidak, paling tidak kalau melihat dari, nanti kita akan lihat beberapa cuplikan untuk melihat seperti apa sih sebenarnya adu visi misi dari Cawapres. Benar. Cawapres dari 01, 02, 03 yang sebenarnya debat perdananya ini sungguh ditunggu-tunggu. Iya, karena ada beberapa orang yang mengatakan kenapa ditunggukannya, karena ada yang beberapa kali tidak pernah hadir begitu ya. Saya tidak menyebut yang mana, dan sekarang hadir dan mungkin nanti akan kita tahu juga seperti apa tanggapan dari kita semua, termasuk para panelis, termasuk juga paslon yang ada di Grand Studio Metro TV. Dan kita ingin tahu nanti seperti apa, sambil kita lihat juga sekarang pemirsa situasi di Jakarta Convention Center, yang masih terlihat kerumunan orang yang masih menyambut paslon masing-masing. Iya, itu di layar sebelah kanan gitu, itu adalah suasana terkini dari arena debat di JCC, yang saat ini masih dipenuhi oleh para pendukung dan juga tamu undangan yang menghadiri debat yang baru saja berlangsung. Dan kita sambil menunggu juga teman-teman di lapangan yang tentunya nanti mungkin ada kesempatan untuk mewawancarai, apakah itu mungkin Cawapres yang tadi baru saja tampil di debat, dan kita juga akan sambil terus memantau situasinya di sana seperti apa. Karena biasanya memang ada konferensi pers yang disampaikan oleh paslon dan teman-teman di JCC masih berusaha untuk mendapatkan keterangan itu dari para paslon atau para pendukungnya. Para pendukungnya, betul. Karena nanti pasti banyak sekali begitu yang biasanya itu tidak langsung pulang begitu ya. Pasti mereka masih berdiskusi mungkin membahas begitu soal hasil debat tadi, dan mungkin nanti kita ada kesempatan untuk mendengarkan seperti apa respon ataupun reaksi begitu dari apakah itu dari Cawapresnya langsung atau dari Cawapresnya yang tadi juga ikut mendampingi. Benar. Ya tidak kelihatan, ini format debatnya akan sedikit berbeda ya sebenarnya ya tadi ya. Kalau kita lihat Cawapres tidak kelihatan sama sekali tapi hadir di situ. Dan kemudian juga tadi kalau kita melihat ada podium yang disediakan dan juga ada alat bantu ya. Alat bantu berupa apa itu yang tadi kita lihat adalah misalnya mereka bisa membaca gitu ya. Pada saat pemaparan di awal bisa membaca, bisa menulis dan di closing juga bisa membaca. Baik, langsung saja kalau begitu ya sambil kita juga menunggu rekan-rekan di lapangan untuk mewancari salah satu yang mungkin bisa diwancari di sana. Kita ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang juga sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Kita akan mulai dari pengamat-pengamatnya dulu. Iya, pengamat politik yang tadi di bagian sebelum debat sudah ada bersama kita. Terima kasih. Ray Rangkuti, kita beri tepuk tangan untuk Bang Ray Rangkuti. Kemudian juga telah hadir bersama kita. Ini menarik tentunya nanti karena banyak orang yang mengatakan apa yang terlihat di wajah bisa jadi benar, bisa jadi salah. Pakar Mikro Ekspresi, Monica Kumalasari. Mbak Monica, selamat pagi. Selamat malam, Mbak. Dan kemudian ini pakarnya ya, pakarnya ini ya. Kemudian mungkin bisa juga melakukan penilaian yang lebih realistis begitu terhadap apa yang tadi sudah disampaikan oleh masing-masing Cawapres mengenai visi-misi dari ekonomi masing-masing Paslon. Di sini sudah hadir ekonom UI, Dina Sapti, Triaswati. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Nina. Nah, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ini benar-benar yang bisa menguji begitu ya. Kemudian juga ada perwakilan ya. Betul, perwakilan dari tim Nas Amin, Fatan Subci. Pak Fatan, selamat malam. Dan kemudian juga hadir di sini, Jubir TKN Prabowo Gibran yang juga hadir dari awal tadi ya. Ada Dede Prayudi. Masuki, selamat malam. Selamat malam, Masuki. Selamat malam, Masuki. Selamat malam, Masuki. Kemudian juga nanti kita akan ada senior analis dari Drone Emprit yang akan juga bergabung. Rizal Nova Mujahid dan kemudian juga co-leader koalisi cekfakta.com, Citradia Prastuti ya. Itu nanti di segmen berikutnya. Saya ingin langsung bertanya dulu, Kania, kepada Mbak Nina. Karena ini kan ekonomi, apakah kemudian tujuan dari debat Cawapres ini, Mbak Nina, yang ingin tahu visi-misi Paslon, walaupun yang bicara ini adalah Cawapres, itu tergambarkan bagaimana Indonesia akan dibangun setelah pemilu 2024 dari sisi ekonomi. Menurut Anda terjelaskan tidak oleh Paslon 1, 2, maupun 3? Secara umum, terlihat jelas ya. Jadi ini saya jawab langsung bahwa tampak sekali ketiga-tiganya berusaha menunjukkan apa yang ada di visi-misi secara ringkas. Tapi ada yang sangat detail, ada yang sangat umum. Jadi tadi kalau disebut seperti main sepak bola, ada yang bulu tangkis, ada yang bola poli. Ya mungkin karena latar belakang ilmunya beda-beda. Kalau saya lihat, jadi bahasa bersarjana hukum berarti bahasa hukum yang keluar, regulasi. Kalau politik, bahasa politik ekonomi yang keluar. Dan yang ekonomi itu dia bisa melihat dengan teknis bahkan. Karena pengusaha kan. Jadi saya bisa melihat bahwa ketiganya memberikan gambaran yang sudah ada secara ringkas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.